ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya akang alfa teman teman sekarang saya di delar indosarana bandung untuk teman teman yang lagi nyari motor sujuki ini wajib banget ke delar ini ya teman teman paling lengkap stoknya dan banyak promo menarik lainnya nah kontaknya ada disini teman teman saya masukin di deskripsi ya nah sekarang saya dengan motor yang menurut saya ini sangat sangat harus teman tahu dan harus teman miliki yap sujuki adres teman teman seperti apa kita cek teman teman nah kita lihat ya ada dua warna teman teman sujuki adresnya warna putih dan warna merah kita bahas yang putih dulu teman teman nah untuk harganya ini untuk wilayah bandung itu 20.600.000 rupiah teman teman nah kita cek nih seperti apa aja kelebihannya nah ini kita lihat dari lampunya teman teman tuh lampunya dia besar banget teman teman walaupun dia masih bohlam ya nah ini ada emblem nih fi full injection motor ini berarti sudah full injection yang saya suka pertama dari motor ini dari warnanya teman teman ini warna putihnya menurut saya ini jarang banget saya temuin di motor motor entry level teman teman jadi catnya itu benar benar niat gitu tuh putihnya itu mengkilap menurut saya tuh lihat sujuki karena jarang gitu pabrikan sebelah kan untuk warna ya enggak seniap dari sujuki kita lihat tuh ini dari warna aja sih udah pertama udah jatuh cita teman teman padangnya pertama tuh kita lihat nih dia ada stiker address disini nah kita lihat nah ini untuk lampu sen nya tuh kita lihat ya cek ya ini ada beberapa lampu teman teman ada lampu sen dan disini ada lampu sen jah juga disini nih kayaknya lampu sen jah jadi ada beberapa titik lampu semuanya masih bohlam tapi untuk kita lihat tuh yang saya suka dari sujuki dari build quality nya tuh lihat ini rapih banget teman teman jadi gak ada yang gimana gitu jadi bener-bener rapih tuh build quality nya dari sujuki dan kita lihat nih melengkung-melengkung ini siapa yang suka nih lancip motor ini kelihatan elegan dan sporty ya menurut saya si marketnya ini lebih ke wanita teman teman jadi lebih apa ya lebih cantik ini untuk motor kita lihat sejujurnya nah kita lihat nih bagian velg velg juga ini berbentuk bintangnya bintangnya bagus sekali teman teman tuh ini ring 14 ya ukuran 80-90 udah tubeless dia kalipar satu piston tuh kita lihat keren kan bahannya juga kembangannya sangat keren nah kita lihat nih dia udah ada parking brake juga tuh jadi kalau kita parkir di jalan menurut-menanjak gak usah khawatir nah fitur nih nah untuk fitur mungkin motor ini tidak seperti kompetitor ya dia tidak ada lampu hazard dia tidak ada engine stop system gitu kita lihat disini speedometer tampilannya sangat klasik sekali tuh klasik ya analog kita lihat tuh ini untuk bensinnya dan ini engine tuh ini cuma ada lampu klakson dan lampu sen dan ini untuk kuncinya seperti ini tuh kuncinya lumayan lucu sih ada bacaannya tuh S logonya Suzuki tuh nah disini nih kuncinya tuh kita lihat ya dan ini ada console box disini untuk tempat minum tempat kita nyimpen sarung tangan teman teman tuh dan yang saya suka tuh kita lihat ini tuh jadi disini disettingnya teman teman tuh dia dibuat seperti ini untuk deck bawahnya jadi agar tidak licin kan tuh keren banget dan ini sangat lega juga tuh lumayan deck dari Suzuki address kita lihat penampilan dari body belakang tuh keren ya Suzuki address dan ini joknya nih nah ini joknya ini sangat bagus teman teman material joknya tuh kita buka ya coba ya untuk joknya dia sudah terintegrasi disini nih kita coba tuh dia sudah terintegrasi teman teman nah untuk si address nah ini kan hampir sama dengan si next ya untuk Suzuki address dia untuk barang bawaan dia sangat lega disini teman teman tuh lega banget disini tuh jadi mungkin karena artinya dia untuk si address dia sudah dibawah disini penyimpanannya segitu address itu kita lihat keren ya tuh logak banget teman teman untuk kapasitas bagasinya dan kapasitas kekibin bahan bakar dia di 4 literan kita cek ini 4 liter teman teman nah kita berbicara mesin teman teman untuk mesin dia menggunakan 115 cc walaupun dia untuk kubikasi dia secara rincin dia 113 teman teman nah untuk power sendiri ini jangan ditanya teman teman dia lebih dari kompetitornya yaitu si Honda Beat jadi performanya dia memang lebih dari si Honda Beat tapi untuk tenaga maksimal ya ini udah jelas tenaganya sangat ya lumayan lah gitu dan untuk kapasitas bahan bakarnya dia konsumsi bahan bakar dia di 45 km per liter teman teman nah kita sekarang kita cek nih bagian lampu belakang tuh keren banget kan adres dan ini tampilan kami kenal potnya tuh dan ini kita lihat warna merahnya satu lagi teman teman pemaduan warna merah dan hitam tuh keren kan nah menurut teman teman gimana nih untuk metric entry rival sejuk ke adres bisa menjadi solusi untuk yang ingin motor sejuk sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati